Pedang Asmara Jilid 19 Siapkan semua teman yang bertugas jaga dan jagalah pintu ini baik-baik, jangan perbolahkan siapapun juga keluar malam ini. Siapa saja laki-laki yang malam ini masuk ke bagian ini? Baru saja pangeran liok masuk, katanya ada keperluan dengan nona yang menjadi tamu kehormatan. Tanda petik Jaga baik-baik karena ada mati-mati musuh berkeliaran di sekitar istana. Aku hendak minta bantuan pendekar wanita yang menjadi tamu itu karena ia yang mengenal siapa mati-mati yang sudah menyusup ke dalam istana, kata Yeliu Jutai. Para penjaga mentaati perintah itu dan Yeliu Jutai lalu masuk, diikuti oleh San Hang yang bersikap sebagai seorang pengawal baru yang dipercaya. Setelah melewati tempat penjagaan, dengan cepat Yeliu Jutai mengajak pemuda itu untuk pergi ke bagian ruangan tamu. Istana bagian puteri ini luas sekali, terdiri dari bangunan-bangunan mungil dengan taman-taman yang indah bagaikan tempat para bida dari dalam dongeng saja. San Hang kagum bukan main akan tetapi hatinya juga gelisah. Siang Buwe juga terbius dan mungkin sekarang telah pingsan. Dan dari keterangan penjaga tadi dia mendengar bahwa ada Pangeran Liok yang hendak berkunjung ke kamar Siang Buwe. Siapakah Pangeran Liok itu? Chiang Kun tanyanya berbisik. Dialah yang paling berbahaya di antara semua Pangeran. Dia gila perempuan dan selalu mengganggu para wanita di sini. Agaknya Sri Baginda memang memberikan nonaang kepadanya. Mari cepat jangan sampai terlambat, hati-hati, kalau perlu turun tangan jangan sampai Pangeran Liok melihatmu dan jangan membunuhnya, taiyap. San Hang mengangguk dan mereka pun berlari cepat menuju ke bangunan di mana terdapat kamar-kamar untuk para tamu wanita. Tak lama kemudian mereka telah mengintai dari sebuah jendela dan San Hang menahan diri agar tidak memaki. Dia melihat Siang Buwe rebah di atas. Pembaringan, dan seorang laki-laki sudah berada di kamar itu, duduk di tepi pembaringan dan agaknya sedang mengagumi kecantikan gadis yang sedang tidur itu. Kemudian, laki-laki yang bukan lain ialah Pangeran Liok itu, bergerak merangkul gadis yang terlentang itu. Dengan petunjuk Yeliu Jutai, San Hang membuka daun jendela dari luar dan di lain saat, dia sudah meloncat ke dalam amar tiba-tiba saja penerangan dalam kamar itu padam dan kamar menjadi gelap ketika San Hang menggunakan kepandainya untuk meniup padam lilin-lilin yang bernyala di atas meja. Eh, apa, siapa Pangeran Liok yang sudah mulai merangkul dan menciumis Siang Buwe, terkejut ketika tiba-tiba kamar menjadi gelap. Akan tetapi sebuah tangan mencengkeram tengkuknya dan dua kali totokan membuat dia tidak mampu bergerak, jatuh terkulai di atas lantai dan dia pun tidak mampu mengeluarkan suara karena dia sudah jatuh pingsan. Lilin di dalam kamar itu dinyalakan kembali dan San Hang cepat mengeluarkan pil pemberian Yeliu Jutai. Dia melihat poci teh dan cangkir di atas meja, maka dengan bantuan air teh, dia memaksa Siang Buwe menelan tiga butir pil, lalu dia mengurut tengkuk dan kedua pundak gadis itu. Uh Siang Buwe menggeliat dan membuka mata. Ketika ia melihat seorang pria berpakaian pengawal duduk di tepi pembaringan, ia terkejut dan tangannya sudah bergerak hendak memukul. Akan tetapi San Hang memegang kedua lengannya. Buwe moi, sadarlah. Ini aku, San Hang, bisiknya. Hang ke, ah, apa yang kau lakukan di sini? Kau? Kau mau apa? Tenanglah, bisik San Hang. Kita berdua telah dibius dalam hidangan tadi. Engka sudah pingsan ketika aku datang dan kuminumkan obat penawarnya. Aku sendiri ditolong Yeliu Chiang Kun. SSTTT kita harus cepat pergi dari sini. Cepat tukar pakaianmu. Siang Buwe adalah seorang gadis jardik. Ia sudah dapat menduga apa yang terjadi. Mereka terbius dalam hidangan tadi dan Yeliu Chiang Kun, komandan pasukan pengawal yang gagah itu telah menolong mereka. Ia cepat meloncat turun dan menahan pekitnya ketika kakinya hampir menginjak tubuh pangeran Liok. Ih, siapa dia? SSTTT, dia pangeran Liok. Dia sudah di kamar ini dan berniat keji terhadap dirimu ketika aku tiba di sini. Tiba-tiba San Hang bergerak ke depan dan menangkup lengan Siang Buwe yang tadi sudah bergerak hendak memukul ke arah kepala pria yang menggelepak di atas lantai. Biar ku bunuh keparat ini. SSTTTTT, jangan. Ingat, kita akan meninggalkan Yeliu Chiang Kun yang sudah menyelamatkan kita. Kalau engkau membunuhnya, Yeliu Chiang Kun yang sudah menyelamatkan kita. Kalau engkau membunuhnya, Yeliu Chiang Kun akan celaka. Siang Buwe mengangguk dan menarik napas panjang untuk menekan kemarahannya mendengar betapa dalam keadaan terbius dan tidak sadar, hampir ia menjadi korban kekejian seorang pangeran yang kini menggeletak di atas lantai dalam keadaan pingsan. Tentu telah ditotok oleh San Hang. Ia berterima kasih dan bersyukur sekali bahwa San Hang tidak terlambat datang. Dengan tergesa-gesa siang Buwe lalu mengambil pakaian lamanya yang disimpannya di balik almari, kemudian ia pun berganti pakaian di belakang tirai. Cepat sekali ia berganti pakaian dan tak lama kemudian mereka sudah keluar dari dalam kamar itu, dan panglima Yeliu Chiang menanti dengan tak sabar segera menghampiri mereka. Bagaimana dengan dia Yeliu Chu Taib berbisik? Dia tertotok dan pingsan, jawab San Hang. Dan dia sama sekali tidak melihatku. Bagus, mari cepat ikut denganku, kata Yeliu Chiang kun sambil menutupkan daun pintu dan jendela yang tadi terbuka. Kita berlagak mengejar seseorang yang kita pergoki melompat keluar dari kamar Nona Ang. San Hang dan Siang Buwe dapat mengerti akal yang dipergunakan oleh panglima itu. Dia ingin memberi kesempatan kepada mereka untuk lolos dari istana dengan dalih mengejar seseorang atau seorang penjahat yang menyelundup ke dalam istana sehingga kepergian mereka tidak akan meninggalkan beban kepadanya. Mengingat bahwa keadaan panglima itu akan terancam bahaya, maka mereka pun mentaatinya dan mengikuti di belakangnya dengan patuh. Dengan sikap mengejar dan mencari-cari seseorang, Yeliu Chutai dan dua orang muda itu tiba dite pintu gerbang hei-i-i, apakah kalian tidak melihat seseorang lewat di sini teriak Yeliu Chutai kepada para penjaga? Mereka menggeleng kepala menyatakan tidak. Yeliu Chutai yang sudah memegang pedang telanjang di tangannya itu menjadi marah. Wah, kalian sungguh lengah. Ada metu-meti musuh berada di dalam istana. Kami telah mengejarnya dan dia melarikan diri ke sini. Tentu dia telah keluar dari bagian puteri dan bersembunyi di bagian lain. Buka pintu, kami akan mengejar dan menangkapnya. Dengan ketakutan para penjaga membuka pintu gerbang dan Yeliu Chutai bersama San Hang dan Siang Bwe segera berlari keluar dan terus melakukan pengejaran. Dia tentu masih berada di dalam istana, hayo kita cari sampai dapat teriak Yeliu Chutai kepada dua orang muda itu agar terdengar oleh para penjaga. Dengan lagak mengejar seorang matu-matu yang menyelundup ke dalam istana, akhirnya Yeliu Chutai dapat membawa dua orang muda itu keluar dari pintu gerbang istana. Setelah mereka berada jauh dari istana, Yeliu Chutai lalu berkata kepada mereka berdua. Nah, sekarang kalian boleh melanjutkan perjalanan. Sebaiknya kalau malam ini juga kalian dapat keluar dari kota raja. Chiang Kun, dengan susah payah menempuh bahaya, Chiang Kun telah menyelamatkan kami berdua. Entah bagaimana nasib kami kalau tidak ada Chiang Kun yang menolong kami. Kami sungguh berterima kasih sekali kepadamu kata San Hang sambil memberi hormat. Chiang Buwe juga memberi hormat kepada Panglima itu. Aku juga berterima kasih sekali Chiang Kun, dan selamanya aku tidak akan melupakan Chiang Kun Yeliu Chutai. Yeliu Chutai menarik napas panjang aku bukan menolong kalian, melainkan mencegah Sri Baginda Kaisar dan para puteranya melakukan perbuatan yang jahat. Itu merupakan tugas seorang hamba yang baik dan setia. San Hang kagum. Bagaimanapun juga aku merasa berhutang budi Chiang Kun dan mudah-mudahan kelak aku akan dapat membalas kebaikanmu kali ini. Tiba-tiba Yeliu Chutai mengangkat muka dan menatap wajah kedua orang muda itu. Benarkah Jiwi, kalian, mau melakukan sesuatu untukku? Maukah Jiwi menolongku? Tentu saja, Chiang Kun kata siang buwe yang juga merasa tidak enak berhutang budi. Apa yang dapat kami lakukan untukmu? Begini, aku mempunyai seorang murid yang murtad. Tugasku mengikatku di kota raja sehingga aku tidak dapat mencarinya. Kalau kebetulan Jiwi bertemu dengan dia, awasilah dia dan cegah dia melakukan kejahatan. Kalau perlu, tentang dia, bahkan aku rela kalian membunuhnya kalau dia menjadi penjahat. Ketika dia melarikan diri meninggalkan aku, dia mempunyai kecondongan untuk menjadi seorang jahat. Dan yang terpenting sekali, dia telah melarikan sebuah pedang pusaka milikku yang disebut pedang asmara. Tanda petik. Pedang asmara siang buwe bertanya heran. Aneh sekali namanya. Pedang itu ampuh bukan main, juga berbahaya kalau terjatuh ke tangan seorang laki-laki yang jahat, seperti muridku itu. Oleh karena itu, aku mohon kepada kalian, kalau bertemu dengan dia kalian rampaslah kembali pedang pusaka itu. Dan kalau berhasil pedang itu harus kami serahkan kepadamu, Yeliu Chiang Kun? Tanya siang buwe. Eh, Panglima itu menggeleng kepala tidak, pedang itu tidak ku perlukan. Kalau kalian berhasil, pedang itu ku hadiahkan kepadamu. Tai hiap kue, eh, San Hang di tanganmu, pedang itu akan menjadi pusaka yang ampuh, dan tidak akan mendatangkan malapetaka. San Hang kembali memberi hormat terima kasih, Chiang Kun. Akan saya perhatikan pesan Chiang Kun dan akan saya coba untuk melaksanakan pesan itu. Hei, Hang Kuo. Engkau ini bagaimana sih? Bagaimana mungkin engkau akan melaksanakan permintaan Yeliu Chiang kalau engkau tidak mengetahui siapa nama muridnya itu dan di mana dia berada? Baru San Hang ingat akan hal itu, akan tetapi sebelum dia bertanya, Panglima itu sudah mendahulunya menjawab dan memberi keterangan. Dia bernama Tiong Sin, sejak bayiku pelihara dan menjadi anak angkatku, juga muridku, lalu dia menggunakan nama keturunanku, yaitu Yeliu. Akan tetapi sekarang mungkin dia menggunakan nama keturunnya sendiri, yaitu Shibu. Karena dia lari dariku, tentu saja aku tidak tahu di mana kini dia berada. Tidak perlu Jiwi bersusah payah mencarinya. Hanya kalau kebetulan bertemu, harap suka ingat akan permintaanku tadi. Bu Tiong Sin? Hem, akan kuingat selalu nama itu. Yeliu Jutai mempersilahkan mereka melanjutkan pelarian mereka dan mereka untuk berpisah. Dengan kepandaian mereka yang tinggi, San Hang dan Siang Buwe tidak sukar untuk keluar dari kota raja, akan tetapi Siang Buwe yang nakal mengajak pemuda itu untuk singgah lebih dulu di rumah makan yang menjual bebek panggang. Apa? Setelah makan bebek panggang hampir habis seekor di istana, engkau masih ingin makan bebek panggang lagi? Dan pula, sudah jauh malam begini, tentu rumah makan itu sudah ditutup. Juga kita sedang tergesa-gesa melarikan diri bagaimana akan membahayakan diri masuki rumah makan, Buwe emoi. Siang Buwe tersenyum. Bukan untuk dimakan sekarang, Hang Ke, melainkan, untuk bekal di jalan. Setelah meninggalkan kota raja, mana mungkin menemui bebek panggang yang demikian lezat lagi? Justru karena toko atau rumah makan itu telah tutup, maka aku ingin singgah dulu di sana. Aneh, mana bisa membeli bebek panggang kalau sudah tutup? Siapa mau beli? Aku hanya mengambil dua ekor, wah, mencuri? Tidak, hanya ambil. Hayolah, Hang Ke, kenapa engkau cerwet amat sih? Kalau tidak mau menemaniku, kau tunggu saja di sini dan aku akan pergi sendiri ke sana. Tentu saja San Hang tidak membiarkan gadis itu pergi sendiri dan terpaksa dia menemani gadis itu mencuri dua ekor bebek panggang yang tergantung di dalam rumah makan yang sudah kosong dan ditinggal tidur pemiliknya itu. Siang Buwe memilih dua ekor yang paling gemuk. Ia tidak tahu betapa diam-diam, di luar tahunya, San Hang, meninggalkan jumlah uang di bawah tempat kedua ekor bebek panggang itu tergantung tadi untuk membayar harganya. Dengan membawa dua ekor bebek panggang dalam buntalan, dan sikapnya gembira sekali. Siang Buwe lalu bersama San Hang keluar dari kota raja dengan jalan melompati pagar tembok. Pada keesokan harinya, mereka sudah jauh dari kota raja, makan pagi di tempat sunyi, menggerogoti daging yang melekat pada tulang bebek panggang. Memang lezat. Sementara itu, pada keesokan harinya, Yeliu Chutai membuat laporan kepada Sri Baginda Kaisar bahwa di dalam istana terdapat penjahat atau mungkin metu-meti musuh yang menyelundup. Dia dibantu oleh San Hang dan Siang Buwe melakukan pengejaran sampai keluar istana, dan kedua orang muda itu terus melakukan pengejaran di dalam istana kalau-kalau masih ada penjahat yang bersembunyi. Mendengar ini, Sri Baginda Kaisar mengerutkan alisnya. Apalagi ketika datang pengejaran Liu yang melaporkan betapa ketika berada di dalam kamar Sri Baginda, dia dirobohkan orang dalam gelap dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tidak tahu kemana Sri Baginda pergi. Sungguh aneh kata Sri Baginda dengan ada suara marah dan pandang matu curiga kepada Yeliu Chutai. Kalau pengejaran Liu sudah berada di dalam kamar gadis itu, siapa yang menyerangnya, dan apa yang terjadi selanjutnya? Tentu engkau mengetahui akan peristiwa yang terjadi di dalam kamar itu kalau gadis itu membantumu mengejar penjahat, Yeliu Chiang Kun. Panglima itu memberi hormat. Hamba kira yang menyerang pengejaran Liu tentulah penjahat itu, Sri Baginda. Hamba melihat bayangan itu berkelebat keluar dari kamar Nona Ang Siang Bwe. Memang kamar itu gelap ketika hamba tiba di sana. Hamba memanggil Nona Ang dari luar kamar. Hem, itulah yang aneh sekali kata Sri Baginda. Mereka itu seharusnya tidur nyenyak dan tidak sadar oleh obat lius. Tiba-tiba Kaisar teringat bahwa hal itu sebetulnya harus diarahasiakan, maka karena sudah terlanjur, dia pun berterus terang. Yeliu Chiang Kun, kami mengambil keputusan untuk menjadikan Nona Ang sebagai selir pangeran Liu, dan menarik pemuda Sri Kwe itu menjadi pengawal. Oleh karena itu, kami telah menaruh obat lius pada makanan mereka. Bagaimana mungkin mereka itu dapat sadar dan membantumu mengejar penjahat yang menyusup ke dalam istana? Hamba menemukan ini di dalam kamar Kwe Sanhang, Sri Baginda. Sudah hamba periksa dan ternyata ini adalah obat-obat pemunah segala macam racun dan obat lius. Sebagai pendekar-pendekar, hamba kira mereka selalu siap dengan obat semacam ini dan obat lius dalam makanan dan minuman itu agaknya tidak lagi mempengaruhi mereka. Karena mereka telah menggunakan obat pemunah ini, Yeliu Chutai mengeluarkan buntalan pil putih seperti yang tadi dia berikan kepada Sanhang untuk menyadarkan pemuda itu dan Sri Yang Bwe. Dengan akalnya itu, Yeliu Chutai terlepas dari kecurigaan Kaisar. Bahkan ketika dua orang pendekar itu tidak kembali ke istana, Kaisar tidak mempersoalkannya lagi. Betapapun juga, Kaisar merasa malu kepada dua orang muda yang pernah menyelamatkan nyawanya dari serangan orang-orang Mongol, dan mereka tahu bahwa dia telah mencoba untuk membius mereka. Akan tetapi, sejak saat itu, Kaisar agak berkurang kepercayaannya kepada Yeliu Chutai dan Panglima ini dipindahkan ke luar istana. Di lain pihak, juga, Yeliu Chutai diam-diam mencela Kaisar dan para pangeran yang ingin menguasai seorang wanita dengan keru-keru yang kotor dan rendah seperti yang mereka rencanakan terhadap diri Ang Siang Bwe. Odewik Zonolo Budi Eso. Kereta itu, kecil namun mewah sekali, terbuat dari kayu yang paling baik dan besi, rodanya dilapisi karat dan catnya beraneka warna, indah dan mewah. Ditarik oleh dua ekor kuda yang besar, berjalan perlahan dan senaknya karena kendali kuda dilepaskan begitu saja oleh kusir kereta. Ternyata kereta itu penumpangnya hanya seorang, yaitu kusir itu sendiri, atau si pemilik kereta yang menjadi kusir sendiri. Dia membiarkan kedua ekor kuda berjalan sendiri di atas jalan raya yang menuju ke pintu gerbang sebelah barat kota Yeusian. Kusir itu sendiri duduk seenaknya di atas kereta ambil memainkan sebuah yang kim, semacam sitar. Setiap orang yang berpapasan di jalan tentu menengok dan tersenyum. Pemuda yang menjadi penumpang tunggal kereta kecil itu memang pandai sekali memainkan yang kim. Suara yang kim demikian meru dan lagunya indah dan enak didengar. Pemuda itu sendiri juga menarik perhatian. Dia seorang pemuda berusia 22 tahun, berwajah tampan dengan kulit yang putih seperti kulit wanita. Halus mulus kemerahan. Pakaiannya mewah dan serba mahal namun nyentrik karena pakaiannya itu berkembang-kembang dengan warna menyolok. Sepatunya baru mengkilat, kepalanya terlindung sebuah topi bulu yang mahal. Pinggangnya yang kecil dilingkari sabuk emas dan di situ terselip pula sebuah suling dan sebatang hun cewe, pipa tembakau, yang terbuat perak dan terukir sepasang burung hang bermain asmara. Orang-orang yang berlalu lalang luar pintu gerbang barat kota Yeusian tidak mengenal pemuda ini, namun semua orang merasa kagum dan dapat menduga bahwa dia tentulah seorang pemuda hartawan. Kekayaannya tercermin pada keretanya, kudanya, dan pakaiannya. Akan tetapi, kalau ada tokoh Kang O yang melihat pemuda ini, tentu dia akan terkejut karena pemuda ini bukanlah pemuda sembarangan putra bangsawan atau hartawan. Dia adalah seorang yang amat terkenal, bahkan ditakuti di dunia Kang O, karena dia adalah putra seorang datuk besar yang sakti. Pemuda ini dunia Kang O terkenal dengan sebutan Kok Kong Chu, Chuan Muda Kok. Nama lengkapnya adalah Kok Taiki dan dia merupakan putra angkat, juga murid terkasih dari datuk besar si Tian Mo O atau yang lebih terkenal dengan singkatan Simo. Siapakah yang tidak mengenal Simo, seorang di antara empat orang datuk di empat penjuru. Simo, iblis barat, sama terkenalnya dengan Nam Tok, Racun Selatan, Pak Ong, Raja Utara, dan Tung Kiam, Pedang Timur. Simo tinggal jauh di barat, di luar kota Lancou daerah Kansu, di puncak sebuah bukit yang dinamakan Pek Coasan, Bukit Tular Putih. Kok Taiki atau lebih terkenal dengan sebutan Kok Kong Chu adalah putra angkatnya. Tidak ada seorang pun kecuali Simo sendiri tahu siapakah orang tua sejati pemuda ini karena sejak kecil sekali kurang lebih setahun usianya, dia telah menjadi anak angkat Simo. Datuk besar itu mendidik dan menggembelengnya sehingga diakini menjadi seorang pemuda berusia 22 tahun yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, telah mewarisi hampir semua ilmu yang dikuasai Simo, akan tetapi juga mewarisi wataknya yang aneh dan tidak lumrah manusia dengan dasar kekejamannya yang tiada taranya. Ketika Kok Kong Chu menunggang keretanya menuju ke kota Yeusian itu tentu tak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang tampan itu, yang demikian pandai bermain yang kim sedemikian merdunya, adalah seorang pemuda yang pada dasarnya memiliki watak yang terlalu kejam dan sadis. Bahkan beberapa orang wanita yang kebetulan melakukan perjalanan melalui jalan raya itu, tak dapat menahan debar jantung mereka, karena kagum dan tertarik sekali. Akan tetapi, Kok Kong Chu sedikit pun tidak pernah melirik kepada para wanita itu. Bukan sekali-kali karena dia memiliki watak yang alim dan sopan, melainkan karena dia tahu bahwa wanita-wanita itu hanyalah wanita dusun yang tidak ada harganya untuk dilirik. Bahkan terhadap wanita kota yang cantik, terhadap putri sekalipun, pemuda ini tak pernah mau memperlihatkan kerendahan hatinya. Dia menganggap bahwa dirinya adalah pria paling hebat di dunia ini dan semua wanita di seluruh dunia ini harus tunduk kepadanya karena dia yakin bahwa tidak ada seorang wanita yang tidak kagum dan cinta padanya. Suatu kesombongan yang hanya dapat dimiliki putra seorang manusia iblis seperti si Tian Moong atau si Mo. Biasanya, Kok Kong Chu hanya berkeliaran di sekitar daerah Kansu saja karena daerah ini cukup indah, mempunyai cukup banyak wanita cantik, dan di daerah ini dia terkenal sekali sehingga disanjung dan dihormat, ditakuti orang di mana-mana. Akan tetapi sekali ini dia meninggalkan daerah Kansu sampai jauh, sampai tiba di daerah kota Raja. Memang ayahnya, si Mo, yang menyuruhnya. Pertemuan yang akan diadakan oleh empat orang datuk besar di empat penjuru, akan terjadi setahun lebih lagi. Pertemuannya yang diadakan lima tahun sekali itu merupakan pertaruhan segala galanya kecuali nyewanya sendiri, bagi keempat orang datuk besar itu. Dalam pertemuan itu akan diadakan pertandingan antara mereka. Dan murid, anak atau wakil mereka dan akhirnya akan diputuskan siapa di antara mereka yang boleh dibilang paling hebat dan paling tangguh, dan siapa pula memiliki murid yang paling pandai. Murid-murid atau putra atau wakil yang diajukan ini, dipertandingkan dan kalau perlu mereka itu dapat tewas dalam adulaga. Baru kalau mereka berempat yang maju, mereka hanya akan mengadu ilmu tanpa saling bunuh. Hal ini bukan karena mereka itu saling menyayangi, sama sekali bukan. Melainkan kalau sampai ada yang terbunuh di antara mereka berempat, tentu tidak lucu lagi. Akan berkuranglah lawan dalam adu kesaktian mendatang. Maka, mereka saling menjaga dan saling memelihara agar lawan jangan ada yang mati. Memang empat orang itu selain jahat dan kejam, juga amat aneh dan jalan pikiran mereka tidak lumrah manusia biasa. Dalam rangka mempersiapkan diri itulah Simo mengutus putra angkatnya untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya keluar daerah. Dia dibekali uang secukupnya, dan tidak boleh pulang sebelum satu tahun. Kok Kongcu yang sudah terbiasa sejak kecilnya hidup sebagai seorang yang kaya raya, menganggap kepergiannya itu sebagai pelancongan saja. Maka dia membawa keretanya yang indah, dua ekor kuda terbaik, membawa banyak pakaian, perlengkapan dan uang, dan tidak lupa membawa yang kim dan suling, dua alat musik yang disukainya dan dia memang pandai memainkan dua alat musik itu. Bahkan sulingnya bukan terbuat dari bambu biasa, melainkan terbuat dari baja yang amat kuat karena sulingnya itu juga menjadi senjatanya yang ampuh di samping huncuenya. Di antara segala kebiasaan ayahnya yang juga menjadi gurunya itu dia mewarisi pula kebiasaan menghisap asap tembakau yang dinyalakan di ujung pipanya. Dan seperti Simo, dia dapat pula membuat huncuenya itu menjadi huncue maut yang setiap saat siap merenggut nyawa seorang lawan. Di sepanjang perjalanannya dari daerah Kansu sampai memasuki daerah Hopai, banyak sudah dia mengunjungi perkumpulan-perkumpulan persilatan besar dan untuk menambah pengalaman, dia sengaja menantang para pimpinannya dan merobongkan mereka satu demi satu. Maka, mulailah nama Kok Kongcu terkenal sebagai seorang jago muda yang lihai bukan main. Dan kini, tujuannya adalah kota raja kerajaan Chin karena dia mendengar bahwa di sana terdapat banyak jago silat kenamaan. Juga dia mendengar berita angin bahwa kerajaan itu kini mulai terancaman bangsa biadab dari utara yang kabarnya telah menyusun kekuatan besar, siap untuk menerjang tembok besar dan menyerang kerajaan Chin di selatan tembok besar. Tentu akan terjadi keramaian, pikirnya dan hatinya yang penuh kesadisan itu sudah berdebar gembira membayangkan terjadinya perang dan pertempuran yang besar dan mengorbankan banyak sekali nyawa manusia. Siapa tahu, akan mendapatkan keuntungan besar dalam peristiwa perang itu, pikirnya. Sebelum tiba di kota Yeusian, dia mendengar bahwa di kota itu terdapat seorang jagoan tua yang terkenal sekali, yang dapat dikatakan sebagai jago nomor satu di Yeusian. Jagoan itu bahkan telah membentuk suatu perkumpulan keluarga, dan membuka perguruan silat dengan menggunakan nama keluarga mereka pula, yaitu Siang Kuan Bu Kuan, perguruan silat Siang Kuan. Siang Kuan adalah nama keluarga dari guru silat itu, yang nama lengkapnya adalah Siang Kuan Kun Hock. Menurut berita yang diterimanya, Siang Kuan Kun Hock adalah bekas perwira tinggi di kerajaan yang sudah mengundurkan diri dan kini membuka perguruan silat itu di Yeusian. Kabarnya, dia, sekeluarganya menguasai ilmu silat keluarga yang tangguh sekali. Kabar tentang keluarga Siang Kuan inilah yang membuat Kok Kong Chu ingin berkunjung ke kota Yeusian dan ingin menemui keluarga itu untuk menguji kepandayan mereka. Dia mengikuti petunjuk ayahnya, yaitu bahwa apabila dia mendengar ada orang liai, dia harus mendatanginya, menantangnya dan mencoba untuk mengalahkannya. Kalau kemudian ternyata dia yang kalah, maka dia harus dapat mempelajari ilmu orang itu untuk menambah kepandayannya. Dan seperti biasa, di sepanjang perjalanan pemuda ini menarik perhatian banyak orang, baik karena tampanja dan pakaiannya yang mewah dan nyentrik, atau keretanya yang juga dicat nyentrik, sikapnya yang ramah dan sering tersenyum dengan gerak-gerik yang halus atau karena permainan musik yang dilakukan di sepanjang perjalanan kalau hatinya sedang gembira, baik itu merupakan tiupan sulinya ataupun petikan yang kimnya. Pemuda ini amat dimanjakan ayah angkatnya yang juga menjadi gurunya. Simo memang amat sayang kepada Kok Kong Chu karena pemuda yang sejak kecil diambil menjadi anak angkatnya itu selain tampan dan gagah, pandai main suling dan yang kim, juga bakatnya dalam ilmu silat baik sekali sehingga ayah angkat ini merasa bangga mempunyai seorang putra seperti dia. Memang Simo memiliki watak yang luar biasa anehnya, kadang-kadang teramat keras dan segala kehendaknya harus ditaati siapapun juga termasuk putranya itu. Akan tetapi segala keinginan Kok Kong Chu juga dipenuhinya dan segala perbuatan Kok Kong Chu tidak pernah dicelanya. Pernah putra angkatnya itu tergila-gila kepada seorang wanita yang sudah bersuami dan mempunyai anak. Simo Menggunakan kepandayan dan pengaruhnya untuk merampas wanita itu dan diberikan kepada putra angkatnya, sikapnya tiada bedanya dengan seekor serigala yang menerkam domba dan diberikan kepada anaknya untuk dimakan sepuasnya. Setelah Kok Kong Chu yang pembosan itu membuang wanita itu begitu saja, ayah angkatnya juga tidak mencelanya. Sikap-sikap seperti inilah yang membuat Kok Kong Chu menjadi semakin nurakan dan manja. Hanya ada satu hal yang membuat hatinya panas dan pikirannya gelap setiap kali dia ingat akan sebuah pesan atau lebih tepat dikatakan perintah ayah itu. Masih ternih yang ditelinganya perintah itu. Taiki, satu hal yang tidak boleh kau langgar atau tentang, yaitu kalau engkau hendak memilih istri, hanya ada dua orang gadis yang boleh kau pilih seorang di antaranya. Selain seorang di antara mereka, aku tidak sudi mempunyai seorang mantu gadis lain. Hem, siapakah dua orang gadis pilihan ayah itu tanya Kok Kong Chu dengan sikap tenang walaupun hati tak senang. Yang seorang adalah putri Pak Ong dan seorang lagi adalah putri Nam Tok. Nah, kau boleh pilih seorang di antara mereka. Apakah mereka itu gadis-gadis cantik? Tanya Kok Kong Chu tanpa sunkan kepada ayahnya. Simo menghisap huncuenya yang panjang lalu mengepulkan asap tembakau itu ke atas. Dari bibirnya yang diruncingkan itu keluar gulungan asap seperti gelang yang berputar-putar ke atas dan sampai lama baru membuyar. Mana aku tahu. Aku hanya mendengar bahwa Pak Ong dan Nam Tok mempunyai seorang anak perempuan. Itu sudah cukup. Kok Kong Chu mengerutkan alisnya. Ayah, aku tidak berani membantah perintahmu, akan tetapi kalau ayah belum pernah melihat dua orang gadis itu, lalu apa yang menjadi dasar bagimu untuk menentukan bahwa aku harus berjodoh dengan seorang di antara mereka? Dasarnya, engkau tolol. Di dunia ini, mencari perempuan cantik sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Di mana-mana terdapat perempuan cantik, kalau engkau menghendakinya tinggal pilih. Akan tetapi alangkah sukarnya mencari gadis putri seorang seperti Pak Ong atau Nam Tok. Di dunia ini, orang yang seperti mereka ada empat orang saja, yaitu Aku Semo, Tung Kiam, Nam Tok, dan Pak Ong. Hanya putri seorang di antara mereka yang pantas menjadi mantuku. Mengerti? Pula, kalau engkau menjadi suami putri seorang di antara mereka, hal itu jelas sudah merupakan kemenangan bagiku. Bayangkan saja. Putri Pak Ong atau Nam Tok menjadi mantuku, menjadi keluargaku, nama keturunannya ikut nama keturunanku. Dia menjadi nyonya mantuk kok. Hahaha. Diam-diam kok Kong Chu menjadi semakin tak senang walaupun dia tidak berani membantah. Dengan hati-hati dia hanya bertanya, ayah belum pernah melihat mereka berdua. Bagaimana andai kata mereka itu gadis-gadis yang buruk dan cacat pula? Apakah juga harusku jadikan isteriku? Tolol kau. Tidak peduli cacat atau buruk, bopeng atau buta, gagut dan tuli, kakinya pincang, buntung sebelah, atau gila. Seorang di antara mereka harus menjadi isterimu. Tau kau. Yang penting bukan cantik tidaknya, sehat. Sakitnya, melainkan yang terpenting adalah putri seorang di antara empat datuk besar. Yang penting, ayah gadis yang menjadi isterimu itu dengan sendirinya mengaku kalah padaku tanpa bertanding. Hahaha. Hati kok Kong Chu semakin mendongkol. Dia merasa dijadikan barang permainan, atau menjadi alat pemulas ketinggian hati dan kesombongan ayahnya. Akan tetapi ia tidak berani membantah, karena dia mengenal benar orang macam apa adanya kakek yang menjadi ayahnya itu. Sekali ayah itu marah, akan lupa bahwa dia putranya dan bukan tidak mungkin si Tianmo Ongkobonge akan membunuh anak angkatnya sendiri. Maka, dia pun berangkat meninggalkan rumah dengan sikap yang gembira. Akan tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan, kalau dia teringat akan perintah ayahnya itu, hatinya menjadi kacau dan dongkol kembali. Kalau sudah mendongkol begitu, dia menghibur diri dengan meniup sulingnya, atau memainkan yang kinnya tak peduli sedang berada di mana, atau kalau ada wanita yang menarik hatinya, dia akan mendapatkannya dengan jalan bagaimanapun. Dan ketika keretanya tiba di luar pintu gerbang kota Yeusian, dia kembali teringat akan perintah ayahnya dan untuk menghibur hatinya, dia memainkan yang kinnya sambil membiarkan dua ekor kuda penarik keretanya berjalan perlahan-lahan senaknya. Setelah kedongkolan hatinya meredah, dia menghentikan permainan yang kinnya, lalu memegang kendali kuda dan menyuruh dua ekor kuda itu lari congklang memasuki pintu gerbang kota Yeusian. Aku akan memilih seorang putri istana kaisar untuk menjadi istriku demikian katanya dalam hati dengi geram. Istri pilihan ayah itu, kalau tidak berkenan di hatiku akan ku jadikan arca saja di rumah. Aku harus mencari seorang putri kaisar pikiran ini membuatnya menjadi gembira kembali. Dari Yeusian, dia akan melanjutkan perjalanan ke kota raja kerajaan Chin dan dia akan berusaha mencari seorang putri istana kaisar. Entah bagaimana caranya, bagaimana nanti saja kalau dia sudah tiba di kota raja. Kok Kongcu tidak tahu bahwa beberapa hari setelah dia pergi meninggalkan rumah ayahnya, Simo menerima dua orang murid dan juga pembantunya yang dipercaya, yaitu Kaitu Hengte, dua orang saudara kembar Gukyat dan Guliat. Dua orang saudara kembar ini melaporkan kepada guru dan juga majikan mereka, bahwa mereka telah bertemu dan bentrok dengan putri Nam Tok yang lihai. Betapa putri Nam Tok itu menyamar sebagai seorang pemuda, ditemani seorang pemuda tinggi besar yang juga liai ilmu silatnya. Simo memandang kedua orang muridnya itu dengan meti melotot. Kalian hendak menceritakan bahwa kalian kalah alen putri Nam Tok dan temannya itu? Dua orang saudara kembar itu saling pandang, seperti ciri khas sepasang orang kembar, sekali saling pandang saja sudah dapat kontak di antara mereka dan mereka pun sudah tahu akan isi hati masing-masing. Guliat, saudara yang leluih muda akan tetapi selalu menjadi jurubicara mereka karena dia memang lebih pandai bicara, cepat menjawab dengan sikap hormat. Lo Cian Pwe, mereka selalu menyebut Lo Cian Pwe, orang tua gagah, kepada Simo yang tidak menghendaki mereka menyebut Suhau, guru. Kami sudah mendengar dari Kok Kong Chu bahwa dia akan menikah dengan seorang di antara putri Nam Tok atau Pak Ong. Setelah kami tahu bahwa putri Nam Tok itu merupakan seorang di antara dua calon mantu Lo Cian Pwe, bagaimana mungkin kami dapat bersungguh hati melawannya? Biarpun ia lihai. Namun kalau tidak ingat bahwa ia adalah seorang calon mantu kami berdua tidak akan kalah, biarpun ia dibantu oleh pemuda tinggi besar yang lihai itu, dua orang kembar ini pun menyebut Kong Chu atau Cuan Muda kepada putra Simo, padahal pemuda itu masih terhitung Sute, adik seperguruan, mereka. Hal ini saja menunjukkan betapa angkuh dan sombongnya, betapa tinggi adanya si Tian Mo Ong Kok Beng Ek sehingga dua orang muridnya sendiri pun diharuskan mengagungkan di adan putranya. Mendengar ucapan Guliat, itu agaknya lega hati Simo. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya, dua orang muridnya itu walaupun tidak gentar, menghadapi putri Nam Tok, namun mereka harus mengakui keunggulan pemuda tinggi besar yang menemani gadis yang menyamar pria itu. Betapapun juga, mendengar betapa lihainya putri Nam Tok, timbul kekhawatiran dalam hati Simo, ia lalu bertanya lebih banyak tentang gadis putri saingannya itu. Guliat lalu menceritakan tentang angsiang buwe. Betapa gadis itu lihai sekali ilmu silatnya, terutama ilmu tongkatnya dan ilmu pukulan tangan kosong yang mengeluarkan awan atau uap hitam. Hem, agaknya tua bangka selatan itu memperdalam ilmu tongkatnya yang disebut HWL Yongjo Chu, sepasang naga berebut mustika, itu, dan pukulan tangan kosong yang mengeluarkan uap hitam itu tentulah yang dia sohorkan sebagai pepukulan hek inpesan, awan hitam menolak bukit. Dan bagaimana dengan wajah dan bentuk tubuh gadis itu? Cantikkah atau buruk? Apakah bentuk tubuhnya indah atau kecacat? Airh, locian pwe. Biarpun ia menyamar sebagai pria, namun kami berdua dapat melihat bahwa ia amat cantik jelita dan memiliki bentuk tubuh sempurna. Jarang kami bertemu dengan seorang gadis secantik putri nam tok itu. Itulah, ia calon mantuku Simo berseru girang, akan tetapi kekhawatirannya timbul kembali kalau-kalau putranya akan menemui kegagalan. Cepat kalian kembali dan kalian carilah kokong cuh sampai dapat, dan bantulah dia mendapatkan putri nam tok sebagai istrinya. Kalau perlu, culik gadis itu dan bawa ke sini. Kalau nam tok hendak ribut-ribut, biarlah aku yang menghadapinya, hahaha. Koe itu hengte segera berangkat untuk mencari kokong cuh dan mereka dapat menduga bahwa tentu pemuda itu melakukan perantauan ke timur. Odewik Zonolo Budi Eso. Gembira bukan menerasa hati kokong cuh ketika dia memasuki kota Yeusian. Kota ini besar dan ramai karena dan dekat dengan kota raja. Banyak sekali rumah-rumah besar, pula toko-toko, rumah penginapan dan rumah makan. Juga kota Yeusian terkenal dengan gadis-gadisnya yang cantik manis, dengan sikap kemenakan yang agung. Hal ini adalah karena dahulu tempat ini terkenal sebagai tempat peristirahatan dan pelesiran kaum bangsawan dari kota raja. Di antara para bangsawan itu, banyak yang nakal dan mereka tak pernah mau melewatkan wanita muda yang cantik di kota Yeusian. Sebaliknya, para wanita penduduk Yeusian dan sekitarnya, terutama yang dari dusun, merasa terhormat dan bangga kalau didekati oleh seorang pria bangsawan. Maka terjadi banyak sekali hubungan antara para wanita daerah Yeusian dan para bangsawan itu sehingga ketika para bangsawan itu meninggalkan mereka, banyak di antara wanita yang mengandung dan keturunan. Mereka berbeda dengan keturunan penduduk dusun. Ada darah bangsawan pada sebagian penduduk itu sehingga masih nampak kecantikan pada gadis-gadisnya. Ciri khas mereka adalah kulit yang putih mulus dan matu yang jeli dan indah, leher yang panjang dan dada yang bidang. Tentu saja kehadiran kokong cukota Yeusian juga menarik perhatian banyak orang. Kertanya yang kecil mungil dan indah dengan dua ekor kuda penariknya yang besar dan gagah, sikap pemuda itu yang nyentrik dan royal tentu saja membuat semua orang menjadi tertarik. Terutama sekali para jago dan tokoh jahat yang seringkali memergunakan kekerasan untuk memeras atau merampok, semua memperhatikan pemuda itu dan amat tertarik melihat belapa pemuda itu royal sekali dan jelas memiliki banyak uang. Kok Kongcu memilih sebuah rumah penginapan yang paling besar di kota Yeusian dan memesan kamar yang paling besar dan mahal? Minta disediakan air hangat untuk mandi dan bertanya kepada pelayan rumah penginapan di mana dia bisa membeli makanan yang paling enak dan mahal. Dia mencari rumah makan yang termahal di kota itu. Tidak mengherankan kalau semua cerita tentang pemuda berkereta itu menggerakkan hati tujuh orang jagoan jahat yang biasa memeras. Mereka merasa seperti melihat seekor ikan kakap mendekat dan ketika pemuda itu memasuki sebuah rumah makan besar, mereka pun ikut pula masuk dan duduk di sudut untuk mengamati Kok Kongcu. Pelayan restoran segera menyambut pemuda yang berpakaian mewah namun yang terik itu, dan mempersilahkan dia duduk di sudut. Aku ingin duduk di meja tengah itu kata Kok Kongcu, melihat betapa meja tengah itu paling besar dan ditilami kain putih bersih sehingga kelihatan menyenangkan sekali. Akan tetapi, Kongcu, meja besar itu untuk persediaan kalau ada keluarga besar, lebih dari lima orang yang datang makan di sini. Apakah Kongcu akan menerima tamu lebih dari lima orang? Kok Kongcu mengerutkan alisnya, apakan harus lima orang yang duduk di meja ini? Bukan orangnya, melainkan hidangannya yang kami hitung, Kongcu. Kalau Kongcu memesan hidangan untuk satu ama orang ke atas, boleh duduk di sini. Bagus. Kalau begitu, keluarkan hidangan yang paling enak dari rumah makan ini untuk lima orang dan atur sebaiknya di atas meja ini. Para pelayan segera memenuni permintaan itu dan mengira bahwa pemuda ini tentu menanti datangnya lima atau empat orang temannya untuk mengadakan pesta di rumah makan itu. Pemuda itu tidak menyebut nama masakan, hanya mengatakan yang paling lezat. Hal ini membuka kesempatan kepada rumah makan itu untuk mengeduk keuntungan sebesar-besarnya dengan menghidangkan masakan-masakan termahal untuk lima orang. Akan tetapi, para pelayan itu terkejut dan heran, juga khawatir ketika semua hidangan telah siap, pemuda itu sama sekali tidak menanti datangnya tamu-tamunya, bahkan terus saja mulai makan, memilih hidangan yang banyak tersedia di atas meja. Mereka khawatir karena sudah pasti pemuda itu tidak mungkin dapat menghabiskan semua hidangan itu, dan apakah pemuda ini akan membayar semua itu? Kok Kongcu tidak peduli dan mulai makan perlahan-lahan, dengan hati-hati memilih masakan itu satu demi satu, mencicipi dan makan, mengangguk-angguk memuji kalau merasa cocok dengan suatu masakan, dan menggeleng kepala mengerutkan alis kalau ada masakan yang tidak cocok dengan seleranya. Para tamu lain yang berada di rumah makan itu pun ikut memandang dengan terheran-heran. Bagaimana ada seorang tamu memesan masakan begitu banyak, yang termahal pula, dan dimakan sendiri? Betapa royalnya? Tujuh orang penjahat itu pun memandang dengan hati semakin tertarik. Sekali ini mereka pasti akan mendapatkan hasil besar. Pemuda kaya raya yang tolol itu tentu memiliki banyak sekali uang maka berani berlagak seperti itu. Mereka tidak mengganggu selagi kok Kongcu makan karena mereka pun bukan berniat memikin ribut, melainkan hendak minta dengan care paksa atau memeras pemuda yang kelihatan amat kaya itu. Biarkan dia makan sampai kenyang dulu agar jangan terlalu kaget nanti, kata seorang di antara mereka dan kawan-kawannya pun tertawa. Para pelayan tentu saja tahu siapa tujuh orang itu, akan tetapi karena majikan mereka mengenal kepala para penjahat kota Yehusian, mereka pun tidak khawatir bahwa tujuh orang itu akan berani membuat ribut di rumah makan mereka. Mereka dapat menduga bahwa tujuh orang penjahat itu tentu mengincar si pemuda royal, dan dalam diam para pelayan hanya dapat merasa kasihan kepada pemuda yang amat royal dan kelihatan tidak berpengalaman sehingga berani memamerkan kekayaannya dengan sikap amat royal itu. Akhirnya kok Kongcu merasa kenyang dan puas. Semua masakan telah dicicipinya, dan hanya ada sebagian saja yang dimakannya sampai hampir habis. Akan tetapi, beberapa kali alisnya berkerut kalau dia mengangkat muka dan melihat beberapa orang pengemis berdiri di luar rumah makan. Kebetulan dia duduk menghadap keluar dan agaknya para pengemis itu pun tertarik dan ikut menonton, seperti mengilir melihat demikian banyaknya masakan yang masih mengepul panas dihadapi satu orang saja. Melihat para pengemis yang kotor dengan pakaian butut compang camping ini, sedikit banyak selera makan kok Kongcu menurun. Beberapa kali dia memandang jijik. Kemudian, sambil mengusap bibirnya dengan kain bersih yang disediakan para pelayan di sudut meja, dia menggapai dua orang pelayan yang berdiri tak jauh dari situ. Mereka bergegas datang. Kok Kongcu menyalakan tembakau di ujung huncuenya dan terciumlah bau semerbak yang wangi aneh dan keras, memenuhi ruangan rumah makan itu. Sambil mengepulkan asap tembakau ke atas meja, ke arah sisa masakan yang masih banyak itu, dia berkata kepada dua orang pelayan. Apostrof. Berikan sisa masakan ini kepada jembel-jembel busuk di depan rumah makan itu. Baik, baik, Kongcu kata dua orang pelayan itu dan mereka membawa semua sisa masakan yang masih banyak itu bahkan diantaranya hanya dicicipi sedikit saja, keluar dan enam orang pengemis itu segera menyambut dengan girang wajah mereka yang kurus dan kotor itu menjadi cerah dan mereka tertawa-tawa ketika dua orang pelayan membagi-bagikan masakan itu kepada mereka. Setiap orang menerima cukup banyak dan selama mereka hidup, belum pernah mereka memperoleh masakan yang demikian banyak, dan masakan pilihan yang mahal-mahal pula. Bukan sisa makanan yang campur aduk, melainkan masakan yang masih mengepul panas dan boleh dibilang belum dijamah, baru dicicipi sedikit saja. Sekali ini mereka dapat makan besar dan ramailah mereka duduk di tepi jalan raya depan rumah makan itu dan makan dengan gembira. Sementara itu tujuh orang penjahat kini melihat kok Kongcu mengeluarkan sebuah kantung kuning dari saku jubahnya. Ketika dia meletakkan kantung kuning itu ke atas meja, mangkok piring di meja itu mengeluarkan suara karena meja itu tergetar tanda bahwa kantung itu berat sekali. Kok Kongcu membuka kantung itu dan dari tempat mereka duduk, tujuh orang penjahat itu dapat melihat dengan jelas bahwa kantung itu penuh dengan potongan-potongan emas yang berkilauan. Seperti tujuh ekor serigala mencium darah, mereka bangkit dan dengan langkah lebar mereka menghampiri meja di mana kok Kongcu duduk dan mengepungnya. Kok Kongcu tidak menutupkan kembali kantungnya, bahkan membukanya lebar-lebar dan dia melirik kepada tujuh orang itu, lalu dengan sikap angkuh dia lalu bertanya, apakah kalian pelayan-pelayan rumah makan di sini? Seorang di antara mereka yang berowok, kumis dan jemgotnya panjang dan lebat sekali, dengan tubuh tinggi besar dan kekar, yaitu pemimpin mereka dan yang berdiri berhadapan dengan kok Kongcu, segera menjawab sambil tersenyum, menyeringai di balik kumisnya. Hehehe, benar sekali, Kongcu. Kami telah melayanimu dengan menjaga keamananmu ketika engkau makan tadi. Sekarang kami mohon upah darimu, heh neheh. Kok Kongcu tersenyum, dan tujuh orang itu ikut tersenyum, tidak tahu bahwa sepasang metu itu mengeluarkan sinar mencorong aneh. Kalian minta upah? Berapa banyak? Tidak usah banyak-banyak, Kongcu cukup kau berikan saja kantung itu dengan semua isinya kepada kami dan kami akan pergi dengan perasaan terima kasih kepadamu. Setelah berkata demikian, si berwok itu melangkah maju dan tangannya dijulurkan untuk mengambil kantung berisi emas itu. Akan tetapi selagi dia menjulurkan tangannya dan tubuhnya agak membungkuk, tiba-tiba Kok Kongcu meniupkan asap dari mulutnya. Asap itu langsung saja mengenai muka si berwok bahkan dengan kuatnya asap itu memasuki hidung dan mulutnya. A, apa, haep, ugh, 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 ugh si berwok gelagapan dan terbatuk-batuk, dan pada saat itu, tangan Kok Kongcu menyambar ke atas, menjembak rambut kepalanya dan dengan kuatnya dia menarik ke bawah. Muka berwok itu menghantam meja. Berak meja tergetar dan hidung berwok pecah berdarah. Pada saat itu tangan Kok Kongcu melepaskan. Rambut lalu berpindah ke muka orang itu, mencengkeram jenggot dan kumis itu jebol. Muka itu berdarah dan begitu Kok Kongcu mendorongnya, tubuh tinggi besar itu terjengkang. Si berwok mengadu-adu sambil memegangi mukanya yang berdarah-darah yang keluar dari hidung dan dari kulit di bawah hidung dan dagu yang terobek ketika kumis dan jenggot dicabut sampai jebol itu. Enam orang kawan si berwok terkejut dan marah. Mereka sudah mencabut gelok dari pinggang. Akan tetapi, tiba-tiba Kok Kongcu meniup huncuenya dan dari tempat tembakau itu menyambar bunga api yang kuat. Beberapa sinar bunga api menyambar dan mengenai muka dua orang di antara mereka. Dua orang itu berteriak kesakitan dan golok mereka terlepas, tangan mereka menutupi muka yang luka terbakar. Empat orang penjahat lainnya sudah menyerang dengan golok, akan tetapi, huncue di tangan Kok Kongcu bergerak kembali. Sambil tetap duduk Kok Kongcu memutar huncue. Terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan empat orang itu pun berpelantingan jatuh dengan dayi benjol-benjol karena mereka telah dihantam ujung nuncue sebelum golok mereka mengenai sasaran. Gerakan huncue di tangan Kok Kongcu itu cepat bukan main, terlalu cepat bagi para penjahat itu. Barulah mereka tahu bahwa pemuda yang mereka kira kokap itu ternyata adalah seekor ikan hiu yang ganas dan buas. Mereka lalu lari pontang-panting keluar dari rumah makan itu sambil masih mengaduh-aduh. Kok Kongcu bangkit berdiri dan mengebut-ngebutkan lengan bajunya dan bersikap tenang seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Para pelayan memandang dengan matu, terbelalak penuh kagum. Kalau tadi mereka merasa kasihan kepada pemuda itu, kini mereka kasihan kepada tujuh orang jahat tadi. Kiranya pemuda itu memiliki ilmu. Kepandayan yang hebat. Kok Kongcu membayar harga hidangan, menyimpan kembali kantung emasnya dan dengan lenggang yang tenang sekali dia melangkah keluar dari rumah makan itu. Ketika dia tiba di luar rumah makan, tiba-tiba terdengar ribut-ribut dan ternyata enam orang pengemis yang tadi makan besar itu, kini tumpah-tumpah dan menggeliat-geliat di tepi jalan raya. Kok Kongcu melirik ke arah mereka dan melanjutkan perjalanannya sambil tersenyum mengejek. Rasakan kalian, tadi membuat dia jijik dan kehilangan selera makan. Sisa makanan itu tadi telah dia beri racun melalui tiupan asap huncuenya. Kalau para jembel itu tidak sampai mati, setidaknya mereka akan menderita nyari yang hebat dalam perut mereka. Tak lama kemudian, Kok Kongcu sudah berjalan menuju ke rumah penginapannya. Kereta dan kudanya memang dia tinggalkan di rumah penginapan. Akan tetapi ketika dia tiba di luar rumah penginapan, perjalanannya dihadang oleh dua orang laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun. Melihat orang-orang yang tadi dihajarnya di rumah makan berada di belakang dua orang itu. Kok Kongcu dapat menduga bahwa tentu dua orang ini merupakan atasan mereka, akan tetapi dia bersikap dingin dan tenang, pura-pura tidak mengenal tujuh orang yang mukanya masih benjol-benjol dan luka terbakar itu. Berhenti dulu, orang muda seorang di antara dua pria itu membentaknya. Kok Kongcu berhenti dan memandang kepada mereka. Mereka itu dua orang yang bertubuh tinggi kurus, yang seorang mukanya hitam dan seorang lagi mukanya dihias cacap memanjang dari pipi kanan ke dagu. Di pinggang mereka tergantung pedang dan mereka itu berwajah serem dan berlagak angkuh. Kok Kongcu memandang rendah kepada mereka dan dengan sikap yang lebih angkuh lagi dari mereka, dia bertanya, suaranya jelas memandang rendah sekali. Kalian ini dua orang yang tidak ku kenal, mau apa menahanku? Minggir kalian kalau tidak ingin ku hajar. Dua orang itu adalah pimpinan seluruh penjahat yang menguasai kota Yeusian. Mereka tadi menerima pelaporan anak buah mereka betapa seorang pemuda yang membawa banyak emas telah menghajar mereka di rumah makan. Dua orang pemimpin para penjahat di Yeusian itu amat terkenal di daerah Yeusian sebagai pemimpin para penjahat dan mereka terkenal dengan julukan Yeusian Siang Hong, sepasang harimau Yeusian, yang bermuka hitam itu merupakan pemimpin pertama dan bernama Cik'an sedangkan orang kedua yang mukanya cacat bernama Sutiko dan menjadi wakilnya. Mendengar tentang pemuda yang membawa kantung emas, dua orang pemimpin ini tertarik sekali. Mereka, bukan saja ingin menghadapi pemuda yang telah menghajar anak buah mereka, akan tetapi terutama sekali karena mendengar akan sekantung emas, kereta indah dan dua ekor kuda titik besar milik pemuda itu. Kini, begitu bertemu dengan kokongcu dan mendengar pemuda itu mengusir mereka dengan ancaman akan menghajar, tentu saja dua orang pemimpin penjahat itu menjadi marah bukan main. Belum pernah ada orang berani memandang rendah seperti itu kepada mereka. Apalagi yang mereka hadapi hanyalah seorang pemuda yang masih hijau. Sutiko yang bermuka codet itu sudah menjadi marah bukan main. Dia mencabut pedangnya. Bocah sombong, engkau tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan? Kami adalah Yeusian Siang Ho dan kalau engkau tidak lekas berlutut mintaan pun, aku tentu tidak akan membiarkan. Kau hidup lebih lama lagi dia mengancam dengan pedangnya, dan matanya melotot penuh kemarahan. Kokongcu tersenyum mengejek kalian ini Yeusian Siang K.O.O., sepasang anjing Yeusian, masih banyak menggonggong. Tentu saja Sutiko menjadi semakin marah ketika dia dan sahabatnya dimaki sebagai sepasang anjing. Dengan mengeluarkan suara gerengan seperti suara harimau marah, pedangnya sudah digerakan menyambar ke arah leher kokongcu. Huh, anjing codep masih berani menggigit lagi kata kokongcu dan dengan mudah saja dia sudah merendahkan tubuh mengelak sehingga pedang itu menyambar lewat di atas kepalanya. Pada saat pedang lewat kokongcu sudah menggerakkan kakinya menendang ke arah perut lawan. Sutiko cepat melompat ke belakang sehingga tendangan itu luput dan tahulah kokongcu bahwa yang dihadapinya bukanlah orang-orang lemah seperti tujuh orang di rumah makan tadi. Walaupun melihat gerakan si muka codep itu kokongcu tetap saja memandang ringan. Dari gerakannya saja dia tahu bahwa dengan mudah dia akan mampu mengalahkan orang itu. Akan tetapi kini orang kedua yang bermuka hitam juga sudah maju dan pedangnya menusuk ke arah dadanya. Dan pemuda ini melihat betapa gerakan si muka hitam ini bahkan lebih mantap dibandingkan si muka codep, maka dia pun melompat ke samping sambil mencabut sulingnya. Kalian minta dihajar, ya? Baik, bersiaplah dan kokongcu tidak mau membuang banyak waktu lagi dengan main-main. Sulingnya sudah bergerak cepat sekali dan terdengar suara melengking-lengking seolah-olah suling itu ditiup. Dua orang pengeroyoknya terkejut dan mereka memutar pedang karena melihat betapa pemuda itu memiliki gerakan yang amat cepat dan ringan. Suling itu seperti berubah menjadi gulungan sinar yang melengking-lengking dan sukar diduga kemana suling itu akan menyambar. Terang. Terang gak dua kali terdengar suara nyaring dan dua orang itu terkejut bukan main karena pedang mereka terpental dan hampir terlepas dari pegangan. Mereka masih sempat berloncatan ke belakang untuk menghindarkan diri, akan tetapi pemuda itu tidak mengejar, melainkan berdiri dengan suling di depan dada dan tangan kiri bertolak pinggang. Kalau kalian berani maju lagi, aku akan membunuh kalian kata Kok Kong Chu. Dia memang tadi tidak ingin membunuh mereka karena dia membutuhkan keterangan mereka tentang keluarga Siang Kuan yang hendak dikunjunginya. Cik Kuan dan Suti Ko saling pandang. Mereka adalah orang-orang yang biasa memergunakan kekerasan memaksakan kehendak mereka terhadap orang lain. Akan tetapi mereka pun tukang berkelahi yang dapat mengukur kepandaian lawan. Sekali bentrok senjata tadi mereka sudah mengetahui bahwa pemuda ini benar-benar lihai bukan main dan bukan tandingan mereka. Maaf, bolahkah kami mengenal siapa namamu? Orang muda Cik Kuan menyembunyikan rasa malu dan bertanya ada suaranya tidak segalak tadi. Aku syikok dari jauh di daerah barat kata Kok Kong Chu dan mendengar ini, dua orang kepala gerombolan itu saling pandang, terbelalak dan kemudian memandang kembali kepada pemuda itu dengan sinar mata membayangkan perasaan kaget dan takut. Kalau begitu, apakah Kong Chu ini? Kok Kong Chu dari, dari puncak Pek Coonsan? Kok Kong Chu tersenyum bangga? Si Tian Moongkobonge adalah ayahku. Dua orang itu menjatuhkan diri berlutut dan melihat ini, tujuh orang anak buahnya terkejut dan juga ikut berlutut. Tentu saja peristiwa ini membuat semua orang di jalan raya itu menjadi bengong. Yeusian Xiang Hou, dua orang jagoan yang ditakuti di kota Yeusian itu, bersama tujuh orang anak buahnya, berlutut di depan pemuda nyentrik itu. Ampunkan kami, Kong Chu. Karena tidak tahu, maka anak buah kami berani bersikap kurang ajar, dan kami berdua juga telah berani menentang Kong Chu. Ampunkan kami dua orang itu ketakutan sekali karena mereka sudah mendengar akan kekejaman Kok Kong Chu dari ayahnya, yaitu Si Mo. Pantas saja enam orang pengemis itu. Keracunan dan dua di antaranya tewas. Masih untung bahwa tujuh orang anak buah mereka itu tidak mati konyol. Kok Kong Chu hanya tersenyum dan memandang ke kanan-kiri, menikmati penghormatan di tepi jalan raya yang dilakukan oleh kepala-kepala gerombolan penjahat itu. Dia melihat sinar mati heran dan kagum dari para penonton dan tak terasa dadanya makin membusung. Sudahlah, kalian menjemukan hatiku aku mau beristirahat dan jangan ganggu aku lagi katanya dan dia pun meninggalkan mereka, masuk ke dalam rumah penginapan. Kini, semua pelayan rumah penginapan memandang kepadanya dengan jerih, dan beberapa orang pelayan cepat-cepat menuju ke pekarangan belakang untuk mencuci bersih kereta milik pemuda itu dan merawat dua ekor kuda itu sebaiknya. Tamu mereka bukan orang sembarangan. Yeusian Xianghou baru bangkit berdiri setelah pemuda itu memasuki rumah penginapan, dan pergi bersama tujuh orang anak buah mereka. Pada sore hari itu, Kok Kongcu menerima sepucuk surat undangan makan malam di rumah makan paling besar di kota itu, dan diharapkan dia sudi datang karena Yeusian Xianghou dan kawan-kawannya akan mengadakan pesta untuk menyambut kunjungan Kok Kongcu di kota itu dan pemuda itu akan diperkenalkan dengan semua tokoh sebagai seorang tamu kehormatan.